Pertama-tama perkenalkan nama lengkap saya Nikola Nurtina Anasanur, mahasiswa Sosiologi Semester 6 kelas D. Di sini saya akan membahas tentang dasar filosofi metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam perspektif filsafat ilmu, validitas pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian sangat tergantung pada koherensi antara ontologi, epistemologi, dan metodologi yang digunakan oleh peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti yang baik adalah peneliti yang paham betul landasan filsafat yang digunakan dalam proses penelitian. Landasan filosofi. Burel dan Morgan berpendapat bahwa ilmu sosial dapat dikonseptualisasikan dengan empat asumsi yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia, dan metodologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah asumsi yang penting tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Pertanyaan dasar tentang ontologi menekankan pada apakah realita yang dikeliti objektif ataukah realita adalah produk kognitif individu. Yang kedua, epistemologi, adalah asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan, tentang bagaimana seseorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Sifat manusia adalah asumsi-asumsi tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya. Metodologi adalah asumsi-asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan real atau alamnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena. Apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Jadi, riset kualitatif adalah berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan kalau memungkinkan atau sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru. Penelitian kualitatif memiliki berapa ciri. Ciri tersebut dapat dikaitkan dengan peranan peneliti, hubungan yang dibangun, proses yang dilakukan, peran makna dan interpretasi serta hasil temuan. Ciri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peranan peneliti dalam membentuk pengetahuan. Dalam proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan, peneliti merupakan figur utama yang mempengaruhi dan membentuk pengetahuan. Peran ini dilakukan melalui proses pengumpulan, pemilihan, dan interpretasi data. Yang kedua, arti penting hubungan peneliti dengan pihak lain. Penelitian kualitatif merupakan proses yang melibatkan peserta atau yang diteliti, peneliti dan pembaca serta relationship yang mereka bangun. Jadi, peneliti dipengaruhi oleh lingkungan sosial, histori, dan kultural di mana riset dilakukan. Yang ketiga, penelitian bersifat induktif, exploratory, dan hipotesis generasing. Penelitian kualitatif selalu didasarkan pada fenomena yang menarik dan dimulai dengan pertanyaan terbuka. Bukan dimulai dengan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Jadi, penelitian bertujuan menginvestigasi dan memahami sosial world bukannya memprediksi perilaku. Yang keempat, peranan makna dan interpretasi. Penelitian kualitatif difokuskan pada bagaimana individu memahami dunianya dan bagaimana mereka mengalami peristiwa tertentu. Jadi, penelitian ini berusaha menginterpretasikan fenomena dari kecamata pelaku berdasarkan pada interpretasi mereka terhadap fenomena tersebut. Yang kelima, temuan sangat kompleks, rinci, dan komprehensif. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail. Karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Oleh karena itu, penyajian atas temuan sangatlah kompleks, rinci, dan komprehensif sesuai dengan fenomena yang terjadi pada setting penelitian. Tipe dan proses penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki berbagai model tidak hanya studi kasus. Pemilihan model penelitian kualitatif sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan peneliti dan tujuan penelitian. Beberapa penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam perspektif simbolik, interaksionis, semiotis, eksistensial, fenomenologi, kontruksik, dan kritikal. Atas dasar pilihan perspektif yang digunakan, langkah berikutnya adalah mengikuti tahapan penelitian. Tahapan kegiatan dalam penelitian kualitatif tidak berbeda jauh dengan penelitian lainnya, yaitu menentukan risk problem, melakukan literatur review, mengumpulkan data, dan analisa data. Masalah penelitian. Tahapan terberat dalam melakukan penelitian adalah memulainya apa yang mau diteliti dan dari mana memulainya. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata atau praktik maupun kesenjangan teori dan research gap. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar merumuskan masalah penelitian. Literatur review. Literatur review merupakan hal yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Kegiatan ini berkaitan dengan telah atas teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan telah penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai cermin untuk memahami fenomena. Sehingga dengan menggunakan teori tersebut, fenomena yang semula sulit untuk dipahami menjadi lebih mudah dipahami dan bermakna. Ada beberapa alasan mengapa literatur review perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Alasan tersebut adalah, yang pertama, menunjukkan pemahaman tentang body of knowledge dan kredibilitas peneliti literatur review menceritakan apa yang telah diketahui peneliti di bidang pengetahuan yang sedang dipeliti. Yang kedua, menunjukkan pola penelitian sebelumnya dan kaitannya dengan riset yang sedang dilakukan literatur review dapat mengarahkan peneliti pada pertanyaan penelitian dan menunjukkan perkembangan knowledge. Yang ketiga, menciptakan koherensi dan meringkas. Literatur review memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan dan mensintesikan hasil-hasil penelitian yang berbeda. Yang keempat, belajar dari orang lain dan mendorong munculnya ide baru. Literatur review membantu peneliti untuk menceritakan apa yang telah ditemukan sehingga peneliti memperoleh manfaat dari yang telah dikerjakan. Pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif bertumpu pada tringolation data yang dihasilkan dari tiga metode yaitu interview, partisipan, observasi, dan telah catatan organisasi. Interview. Interview bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat mengalami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Partisipan observasi. Partisipan observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berlaku individu dan interaksi mereka dalam setting penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek yang dipelajari. Telah organisasional record. Arsip dalam catatan organisasi merupakan bukti unik dalam studi kasus yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. Sumber ini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data dari observasi dan interview. Perbandingan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menjelaskan dan memahami kehidupan sosial atau realitas sosial, sama-sama melakukan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Keduanya berangkat dari penentuan dan perumusan masalah yang berada pada konteks sosial atau pengalaman manusia, masyarakat, menggunakan kerangka teori, dan mengoperasikan metodologi. Bedanya ada pada data dan prosedur atau tata cara memperlakukan data tersebut atau pengolahan analisis data yang meliputi penggunaan teori atau peranan teori, asumsi atau hipotesis, dan mengoperasikan metodologi sehingga karakter dan kedalaman hasilnya berbeda. Hasil akhir sama-sama menjelaskan realitas sosial, namun rasa dan kedalaman penjelasannya berbeda. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Metode kuantitatif unggul pada kemampuan menjelaskan realitas sosial secara makro, waktunya relatif cepat dan lebih populer. Secara pragmatis, misalnya survei, tetapi lemah pada kemampuan menjelaskan realitas sosial yang sebenarnya karena realitas sosial yang tampak atau indrawi seringkali tidak menunjukkan realitas yang sebenarnya, karena perlu didekati secara lebih mendalam dengan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan kasus nyata atau realitas yang sebenarnya. Inilah keunggulan penelitian kualitatif. Ia mampu merabah relung-relung realitas sosial yang dalam yang tidak bisa disentuh dengan metode kuantitatif yang positifistik. Kelemahannya secara teknis rentan bias peneliti karena subjektifitas peneliti atau interpretif dan kedekatan dengan objek atau subjek penelitian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.